Halo guys, selamat datang kembali lagi bersama saya Rafli dan kali ini sesuai di judul kita udah lama banget gak melanjutkan seri showcase seed yang viral di tiktok dan langsung aja untuk kalian yang udah ngetek aku di tiktok, sekarang aku bakal ngeliat apa aja seed viral yang kalian tag di tiktokku salah jangan instagram dulu, klik tiktokku ya, tapi kalo misalnya kalian pengen follow instagramku silahkan bisa cek aja atrafli2107, jadi sama kayak tiktok ya dan langsung aja intinya kita bakal lihat seed apa yang viral kali ini yang kita bakal showcase di video kali ini dan langsung kita bakal mulai videonya, let's go! oke, dan seperti biasa sebelum videonya kita mulai ke seednya, mencari seednya, jadi langsung aja untuk kalian yang belum follow tiktokku rafli2107, kalian bisa follow aja langsung ataukah kalian cari aja di pencarian tiktoknya, rafli channel langsung ada paling atas kok santu ya jadi langsung aja kita bakal lihat, untuk seed yang pertama yang ngetek dari aku, sebutan, kita bakal langsung liat dari sebutan disini dan langsung aja dari kangwsbro1 you spawn here, blacksmith, ini udah pernah juga nih, ini udah pernah juga ada 5 blacksmith bukan? oke, hmmm, 2 blacksmith, stronghold, bastion, rengon kayaknya ini belum pernah deh, tapi kayak seednya gak terlalu beda jauh, oh enggak, emang ini seednya cuma dikhususin, hanya ada 2 blacksmith nportal, oke nportal, lalu kalo kita nge-spawnin di bagian nethernya langsung, emang buat speedrun cocok sih, jujur ya yaudah kita bakal coba aja langsung untuk seed yang pertama, kalo misalnya sempet 2 seed, aku bakal showcase 2 seed, dan kalo cuman 1 doang ya 1 aja jadi langsung aja, untuk seed yang sekarang kita coba, ini dia, 1438128961 oke, langsung aja kita bakal cobain seednya, 1438128961 ini dia seednya, aku bakal coba langsung cepet aja, kalian langsung ke inti dari seed yang ada di tiktoknya jadi kita gak terlalu banyak explore banget, mungkin kan aku pengen mencoba aja dan memastikan kalo ini bisa di versi 1.1.17++++ dan let's go untuk pertama kali kita nge-spawn sesuai sama yang tadi ada di tiktok jadi kita spawn disini, dan kalo misalnya kita jalan ke depan disini ada 2 blacksmith, dimana kita bisa nge-gacha isi chestnya seperti yang aku lakukan kalo di setiap semua seed, kalo menemukan ini ya jadi let's go, kita bakal liat untuk apa aja sih yang ada di, emm, ya, yang ada di isi blacksmith ini 1, 2, 3, oke coba, kalian yang cobain seed ini, seandainya kalian pengen ngebuat speedrun survival, kalian coba komen di bawah apakah isi dari lutanya sama, komen di bawah ya, dan menurut ini lumayan untuk di yang blacksmith pertama di blacksmith kedua aku bisa mencium bau-bau diamond, entah itu diamond apapun itu, oke 1, 2, 3 enggak, mencium bau-bau iron ya yaudah, buru amat, let's go eh bentar, 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 tapi disini ada 5 obsidian jadi kalian tinggal cari beberapa obsidian lagi untuk kalian jadikan portal ya kalo seandainya kalian untuk speedrun survival 5 obsidian juga lumayan sangat membantu gak sih intinya dan yaudah langsung aja, kita bakal coba untuk ke bagian desert temple-nya kita bakal coba untuk ke bagian desert temple-nya apakah di bagian desert temple-nya ada lagi chest yang lumayan menarik untuk kita ambil sebagai player yang mencari chest sejati 1, 2, 3 kalo kalian bilang bang kenapa abang nyari chest kan ini mode kreatif abang tinggal ambil aja diamond kan aku pengen mengetes lutanku oke apa enggak gitu 1, 2, 3 golden apple lumayan emerald iron horse armor saddle banyak banget projectile protection 3 golden apple langsung bisa buat pickaxe langsung bisa buat speedrun karena emang langsung ada 3 diamond bisa kalian jadikan pickaxe diamond dan kalian bisa ngambil obsidian dan langsung ngebuild ngebuild nether portal-nya langsung di bagian deket si stronghold-nya ya dan sekarang kita bakal coba ke letak terakhir ya itu adalah letak si stronghold-nya dimana kalian bisa langsung turun ke bawah stronghold-nya dan ngebuat nether-nya disana cuy oke, untuk lokasi dari si stronghold-nya yang ada di tiktok tadi kalian tinggal ke lokasi yang ada di aku ini ya kalo misalnya kalian liat disini di garis ini atau di koordinat 10, 5, 9, 70, 6, 9 ya kalian tinggal gali aja ke bawah untuk kedalemannya bukan kedalemannya 6, 9 kok 6, 9, 6, 9 semuanya agak ngeri ya kalo 6, 9, 6, 9 let's go disini kita bakal gali ke bawah dan kalian bakal menemukan 1, 2, dan 3 ini dia oke, tapi ini ya gapapalah ada 1 doang ya ada 1 ender pearl-nya jadi ya menurutku it's okay langsung kita bakal untuk ke bagian si portal nether-nya karena ada bastian remnant sama ada fortress ya tadi let's go oke, kita bakal juga masuk ke bagian nether-nya 1, 2, 3 dan harus sesuai pokoknya nether fortress oke iya bener tadi kalo gak salah dia tadi jalannya kemana ya dia? ke bastian remnant-nya intinya untuk fortress-nya langsung ada di deket tempat spawn untuk bastian remnant-nya aku lupa tadi ada dimana kesini ya wah aku lupa kesini oke, daripada aku nyasar bentar aku ngeliat dulu video tiktok-nya karena aku lupa tadi untuk bastian remnant-nya ada dimana yang pasti deket kalo gak salah lokasinya disini kayaknya wah bukan juga si Rapli pikun banget sumpah kalo udah masalah mengingat-ingat yang baru terjadi padahal baru aja tadi kita ngeliat ya tapi kita lupa untuk mampus sekarang nether-nya dimana fortress-nya tadi Rapli kok nyasar fortress-nya tadi dimana? oke guys aku muter terlalu jauh banget padahal lokasinya tuh deket sama pas kita awal nge-spawn di tempat spawnnya tadi kalo gak salah tempat spawnnya dimana ya? kok hilang? nah di bagian sini kita tinggal ke arah belakangnya doang padahal nah langsung ada disini bastian remnant tipe yang ada kayak kolam renangnya gitu dan kalo gak salah untung di bagian sininya tuh ada nah ini hancur ya emang begini deh ada tempat spawn sini magma nah ini dia ini jarang banget aku nemuin tipe bastian remnant yang ada kolam emm stridernya ya yang ada kolam lavanya ini dan ada si tempat spawner monster ini magma cube kan? magma cube bener ya dan ini dia untuk bagian chestnya wow kayaknya gak terlalu penting deh block of iron kalo kita jadikan iron biasa dia bakal 7x9 6x3 matematika aku masih bagus ya dan let's go jadi kalo misalnya kalian kesini ke tempat ini ke bastian remnantnya itu bakal ada 7 blok iron dan itu menurutku lumayan banget untuk persediaan kalian survival apalagi di awal-awal ya yang pengen kalian speedrun tapi ya kalo speedrun kan mode fast banget tanpa harus banyak iron juga oke lah ya udah mungkin kayaknya untuk di sheet yang pertama kayak gini karena emang gak terlalu seperti gimana-gimana bener tapi ini jujur untuk sheet yang pertama cocok banget buat kalian jadikan speedrun survival dan kita bakal coba ke si tiktok yang kedua ini gak tau cukup apa enggak ya yaudah let's go oke guys untuk sheet yang selanjutnya ini ada dari editor jedak jeduk dan juga tadi dari siapa aku lupa satu lagi yang nge-tag aku gak tau pokoknya ini dari dia dan tadi aku udah nge-review dua sheet cuman di-scam sama pembuat sheetnya apa sama si yang nge-tagnya aku gak tau lah intinya pas aku coba gak bisa di minecraft 1.17 ya atau lebih tepatnya tempat spawnnya beda seperti yang di videonya jadi langsung aja untuk sheet yang kedua di video tiktok yang viral di tiktok video tiktok ya video sheet yang viral di tiktok ada di ini dia dari sheet MC lagi dan ini sheetnya adalah min 1022652324 dan sekali lagi ini sheetnya selalu dengan speedrun survival ya berkaitan dengan sama stronghold karena emang sheet yang viral di tiktok rata-rata itu kayak deket sama stronghold dimana bisa dijadikan untuk speedrun ini dia oke kita langsung ada ravine tadi kalian udah liat dan disini juga ada portal tamatnya di village ya di village tersebut dan kalo udah dibuat portal nether pasti itu ada fortress kemungkinan ada mineshaft juga oke dua ender eye eye of ender dan bener langsung ada fortress dan ini emang cocoknya untuk speedrun survival ya belum ada sheet yang emang bener-bener langkahnya itu kayak iya belum ada yang bener-bener langkah banget sih sebenernya tapi ini yaudah oke lah kita bakal coba aja untuk sheet si dari sheet MC ini tentang speedrun survival ini kayak cocok untuk speedrun survival dan let's go kita bakal cobain sheetnya langsung aja kita bakal masuk ke dunianya oke guys untuk kalian yang pengen cobain sheetnya ini dia min 1022652324 itu dia sheetnya kalo kalian pengen cobain silahkan kalo yang emang pecinta speedrun survival tapi kalo misalnya yang tidak ya tidak perlu ya pokoknya yang pengen aja ya gak usah yang kalo kalian yang gak suka suruh survival ya gak perlu mencoba situ juga sih jadi untuk pertama kalian nge-spawn ini dia kalian ada di bayong taiga terus sama ada di village taiga dan kalo misalnya ke bagian bawah kalian udah liat langsung ada satu ravine yang kecil ya tapi kalian udah liat sendiri kalo di bagian bawahnya ini ada stronghold yang bisa kalian temukan dan untuk di bagian sini juga tadi sesuai sama yang di videonya ini baru sesuai tadi aku brengsek banget dua sheet sebelumnya aku review gak aku masukin di video ini itu nge-scam dan ini disini ada empathis george juga untuk di koordinat 662 2 16 dan kalo misalnya kita naik ke atas kita bakal coba untuk sesuai sama yang ada di videonya dulu kali ya jadi ini intinya stronghold sama si man syafnya bisa keliatan dari ravine yang itu dan untuk lokasi yang tadi dia spawnin dimana ya disini bukan sih dia nge-spawnnya kayaknya disini deh di 642 6344 dia nge-gali ke bawah itu langsung ada stronghold lebih tepatnya nge-spawn di depan stronghold oke bener kayaknya bener sih harusnya bener oke bener dan ini dia jadi untuk lokasi dari end portalnya itu lokasi tepatnya ada di 253 312 dan let's go untuk di sheet yang kedua ini sama sheetnya masih tema berkaitan dengan speedrun survival dan ya ini rame di tiktok aku gak tau mungkin karena emang lokasinya lumayan hoki juga menurutku dan untuk tempat spawnnya lagi-lagi bagiannya daerah tempat spawnnya dia deket sama bagian fortress dan dimana kalau untuk speedrun survival speedrunner itu pasti membutuhkan fortress juga untuk bisa menyelesaikan speedrun survival dan langsung aja spawnin portal lah sama kayak aku dan kita langsung ada di lokasi fortress dan ini menurutku oke juga lah untuk speedrun ya kalian bisa lihat sendiri dan ini untuk bagian fortressnya dia terspawn ada di biome soul sand valley jadi lebih hati-hatikan emang kalian bakal langsung auto jalannya nge slow mo nge slow mo begitu ya kalau misalnya kalian nginjek si soul sandnya ini dan deket juga sama biome crimson tapi tapi kayaknya gak terlalu penting banget karena kalau nge speedrun survival itu gak perlu sampai ke build-build dulu segala macem ya pakai blok kayu ini atau apa kan emang dia fokusnya ke speedrun survival menyelesaikan survival secara cepat jadi yang kalian butuhkan yang kalau untuk speedrun survival ya hanya ini aja fortress stronghold dan juga sama beberapa mungkin lainnya dan yaudah untuk kalau misalnya kalian pengen jadikan ini speed survival kalian yang emang pengen dimainin sama temen kalian menurutku oke juga untuk kalian mainin sama temen kalian bareng dan kayak gini untuk speed yang kedua dan kita bakal coba langsung keluar lagi ya cuy oke untuk bagian stronghold jadi kurang lebih kayak gitu kalau misalnya kita ke bagian sini ada lagi gak sih yang lain kok ini pada terang-terang banget ya oh ini yang kubulongin tadi salah ini yang kubulongin tadi dan ini lokasi yang tadi ada di ravine nya jadi kalian terserah mau masuk portalnya dari ravine nya atau dari sini ngegali ke sini kalau kalian pengen fast ya dari sini ya kurang lebih dan aku pengen coba lihat sekitar sini apakah ada sesuatu yang bisa kita temukan atau tidak ya oke untuk di bagian lautnya ya karena emang ini deket sama stronghold jadi gak heran juga kalau di bagian lautnya ini ada struktur stronghold yang terspawn di sini juga ya ini dia di bagian sininya dan sama seperti biasa kalau misalnya stronghold ada di laut itu dia akhirnya gak bakal masuk atau bakal nge-stuck gitu kayak jadi kayak pintu rahasia gak sih jadi kalau misalnya kalian pengen iseng buat survival di sini bagus juga ya dengan dua tempat dengan dua lokasi yang berbeda ada di air dan ada di tempat bukan air yang ada udaranya di sini dan ini bagus juga tuh eh kok lu masuk ke sini gak ada yang nyuruh lu masuk ke sini keluar tempat kau habitatnya bukan di stronghold atau bukan di tempat yang ada udaranya oke sombong amat yaudah mungkin kayaknya untuk di seat kedua kayak gini sekali lagi ini cocoknya untuk speedrun survival juga aku belum menemukan dari tagan kalian yang seatnya emang bener-bener GG banget atau yang emang bukan speedrun survival ya karena emang rata-rata yang ngetik di tiktok itu rata-rata seatnya speedrun survival khusus untuk survival gitu loh dan yaudah ini di sini gak ada lagi apa water temple yang aku pengen temukan gitu karena emang bagus kalau ada water temple karena jarang ya water temple ditemukannya dan yaudah langsung aja untuk lokasi di sini juga ada bagian kok dia pernah ngumpul emang si draunet ini dia tipe mobs yang ngumpul gitu ya sama temennya gitu kayak semacam apa sih namanya kalau misalnya berkumpul gitu ya oke di sini ada chest di bagian seat racknya dan gak beda jauh pasti ada potato potato yang beracunnya juga sama ada paper paper gak terguna banget ya sebenernya yaudah kurang lebih untuk di bagian si si racknya kayak gini kurang lebih dan selebihnya kalau misalnya kalian pengen cobain silahkan dan aku gak terlalu banyak nge-explore banget karena emang ini aja yang keintinya aja langsung jadi untuk di 2 seat di video tiktok kali ini hanya ya tadi yang pertama kalian lihat untuk speedrun survival karena tadi di overworldnya ada stronghold dan di bagian nethernya ada fortress dan bastian remnant untuk di seat yang pertama dan untuk di seat yang kedua di overworldnya ada stronghold dan di bagian nethernya ada fortress jadi ini dia 2 seat yang cocok untuk kalian pakai di speedrun survival kalian dan yaudah untuk video kali ini segini dulu oke guys mungkin untuk video kalian segini aja thank you banget yang udah nonton dan ini maaf mataku udah agak beler banget karena aku udah record 3 video ya dan yaudah untuk video kalian segini aja cebo kalau berat dan see you next time bye bye selamat menikmati selamat menikmati